Kopi itu tidak pernah lepas dari keberadaan kegiatan istana. Bung Carlo selalu menyeruput secangkir kopi sebelum mengawali kegiatannya. Terus sedangnya kopi hitam, kopi tubruk itu direbus dulu air panasnya, kemudian disorin ke kopinya ya. Kopi turing itu kopi tubruk yang disaring. Beliau memang dilepas dari kopi, makan siang, sore kopi. Ketika bapak harus dirawat di sebuah rumah sakit, selesai cuci darah, gitu kami bakalan nongkang sama bapak di satu kedai kopi yang ada di seluruh dunia itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!